Terang yang keluar bernama Huang King. Setelah dia keluar, dia pergi ke beberapa klan kaisar besar. Mereka yang berasal dari klan kaisar juga berjaga-jaga. Para tetua klan kaisar tidak berani lalai. Setelah masalah ini menyebar, orang lain pun ikut terkejut. Legenda makam terpencil pun muncul di hadapan semua orang. Seseorang berkata, siapa orang ini? Dia begitu kuat sehingga bahkan klan kaisar harus berhati-hati. Benar saja, selain Lin Woody, aku belum pernah melihat klan kaisar bersikap begitu hati-hati terhadap siapapun. Seorang tokoh generasi tua berbicara karena dia telah keluar dari Desolatetum. Apa itu Desolatetum? Apakah itu sangat kuat? Para jenius muda itu tidak mengerti, jadi mereka bertanya. Bagaimana hal itu dibandingkan dengan persatuan ilahi? Pembangkit tenaga listrik generasi tua mengatakan bahwa makam Desolatetum mungkin lebih misterius daripada persatuan ilahi. Karena itu adalah tanah terlarang. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Mereka dapat memahami kata-kata, tanah terlarang kehidupan, karena gunung abadi adalah tanah terlarang kehidupan. Mount Eternal bahkan telah menghasilkan 10 pemenang double crown sekaligus, yang mengejutkan banyak orang dan bahkan membuat mereka merasa putus asa. Bahkan klan kaisar agung tidak dapat menghasilkan 10 pemenang mahkota ganda sekaligus. Sudah tidak buruk kalau ada yang muncul. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tanah terlarang itu sangat mengerikan, bahkan di atas persatuan ilahi. Tidak heran. Sekarang mereka juga mengerti mengapa klan kaisar agung harus sangat berhati-hati. Ternyata orang-orang ini berasal dari tanah terlarang. Pada saat yang sama, beberapa pembangkit tenaga listrik terkesiap. Pertama, itu adalah gunung abadi. Sekarang, itu adalah makam desolate. Tanah terlarang telah muncul satu demi satu. Apakah itu suatu tanda? Tidak seorang pun dapat memasuki tanah terlarang, tetapi ada makhluk hidup di dalamnya. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Semua orang sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Akan tetapi kali ini bahkan beberapa tokoh generasi tua pun tak dapat menjawab. Namun, seorang ahli dari ground klan keluar. Mereka mengatakan bahwa di tanah terlarang, ada supremasi fana. Supremasi fana. Ketika kata-kata ini keluar, banyak sekali orang yang terkesiap. Siapa yang berani menyebut diri mereka sebagai supremasi di dunia ini? Namun, sebenarnya ada supremasi fana di tanah terlarang. Keberadaan macam apa yang dimiliki oleh supremasi fana? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kaisar agung? Mereka hanya tahu bahwa kaisar agung berada di puncak alam semesta. Mengenai supremasi fana ini, mereka belum pernah mendengarnya. Sulit untuk mengatakannya. Akhirnya, orang-orang dari keluarga Ye juga berdiri dan berbicara. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang bahkan lebih terkejut. Ya Tuhan, mungkinkah manusia yang paling berkuasa bahkan lebih kuat daripada kaisar agung? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kata tetua klan Ye, dia tidak lebih kuat dari kaisar agung, tetapi dia adalah musuh kuat kaisar agung. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang pertempuran dalam kegelapan. Mendengar ini, beberapa ahli dari berbagai klan menyipitkan mata mereka. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, tanah terlarang kehidupan muncul dan melanda suatu wilayah. Saat itu, seluruh alam semesta diselimuti kegelapan, dan tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Segala sesuatu di tanah terlarang kehidupan akan menjadi abu. Namun, beberapa ahli manusia muncul entah dari mana. Dia bertarung melawan makhluk agung di tanah terlarang kehidupan. Pertempuran itu menggemparkan dan telah menyebar ke seluruh alam semesta. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil menghentikan melahapnya kegelapan. Saya ingat orang yang bertarung saat itu adalah kaisar agung klanggu, kaisar kekosongan. Seseorang berbicara. Benar saja, itu adalah kaisar agung klanggu. Pertarungan saat itu benar-benar mengerikan. Konon, bahkan marsial monark pun ikut terluka. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Dapatkah supremasi fana bersaing dengan kaisar agung, atau bahkan setara dengan kaisar agung? Bahkan Lin Suan pun terkejut. Awalnya ia mengira bahwa mortal supremasi hanyalah eksistensi tingkat kuasa kaisar. Tetapi sekarang, tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Tanah terlarang kehidupan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Dia bertanya pada Dalong. Dalong berkata, kau bisa bertanya pada teman-temanmu. Nenek moyang mereka semua adalah kaisar agung. Lin Suan bertanya pada Yewudao. Yewudao berkata, sesungguhnya, supremasi fana di tanah terlarang kehidupan sangat kuat. Kaisar Langit Ye dari klan Ye juga pernah bertempur melawan supremasi fana di tanah terlarang kehidupan saat itu. Meskipun pada akhirnya ia mampu menekan supremasi fana, dikatakan bahwa itu juga merupakan pertempuran yang sulit. Lin Suan terkejut. Dia bertanya pada Yan Ruyu. Yan Ruyu berkata, Nenek moyang saya, kaisar king, juga bertarung dengan supremasi fana. Pertarungan itu sungguh dahsyat, dan tampaknya berakhir seri. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Apakah supremasi fana benar-benar sekuat itu? Namun, seharusnya tidak demikian. Senjata Dao ekstrim sebelumnya tidak mengatakan bahwa supremasi fana adalah eksistensi puncak di dunia manusia. Dan kaisar agung tidak berasal dari dunia manusia. Lin Suan bertanya pada Dalong lagi. Dalong berkata, Supremasi fana merupakan eksistensi yang tabu. Mortal Supremasi hanyalah sebuah nama, bukan pembagian wilayah kekuasaan. Anda mungkin pernah mendengar tentang mortal supremasi yang sebenarnya. Lin Suan bahkan lebih bingung setelah mendengar itu. Jika dia benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya, dia bisa pergi ke tanah terlarang kehidupan untuk melihatnya. Dalong berkata bahwa dia mungkin benar-benar mempunyai kesempatan untuk melihat supremasi fana. Setelah dia datang, para supremasi fana itu mungkin tidak bisa tinggal diam. Pada saat itu akan terjadi pertempuran yang lebih mengerikan yang akan menyapu bersih segalanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya jalan di depan sangat berbahaya. Di sisi lain, setelah Huang Qing mengunjungi beberapa klan kaisar besar, ia mengadakan perjamuan atas nama Huang Ling. Dia mengundang klan-klan teratas dan tokoh-tokoh terkemuka. Lin Suan juga ada dalam daftar undangan. Untuk sesaat, dunia gempar. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan Huang Ling. Orang-orang dari aliansi ilahi juga mengerutkan kening. Bai Susu berkata, jangan bilang mereka ingin menangkap kita semua sekaligus. Lin Suan mendengus dingin. Dan beranikah dia, tidak peduli seberapa kuat tanah terlarang kehidupannya, klan kaisar agung lainnya tidak bisa dianggap enteng. Kali ini, kami semua membawa senjata kaisar agung. Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Yan Ruyu berkata, itu benar. Namun, ada prasyarat bahwa supremasi Fana tidak mengambil tindakan. Jika penguasa tertinggi Huang Ling secara pribadi mengambil tindakan, kita mungkin tidak akan mampu menghentikannya bahkan jika kita membawa senjata kaisar agung. Bagaimanapun juga, kita bukanlah kaisar agung, bahkan kaisar batas pun bukan. Meski begitu, Lin Suan dan yang lainnya tetap memutuskan untuk pergi dan menyelidikinya. Tidak hanya itu, klan kaisar besar dan klan purbakala jauh lainnya juga bersiap untuk pergi. Lagi pula, tak seorang pun berani menyinggung tanah terlarang kehidupan. Apakah benar-benar ada supremasi Fana di tanah terlarang kehidupan? Mereka tidak tahu, jika benar-benar ada, dia akan mampu menyapu dunia. Mereka harus memberikan muka pada pihak lain. Kali ini, perjamuan diadakan di atas Laut Iblis. Laut hitam membawa ki iblis yang mengerikan. Itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Beruntungnya, orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah orang-orang kuat, sehingga mereka mampu bertahan. Ada sebuah pulau di atas Laut Iblis. Pulau itu sepenuhnya terbentuk dari tulang-tulang putih. Konon tulang putih ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Tulang ini terbentuk dari tulang putih seorang ahli dari era imemorial yang sangat terkenal setelah kematiannya. Setelah jutaan tahun, ia belum hancur. Sekarang, itu adalah salah satu dari sedikit tempat di Laut Iblis di mana seseorang dapat berhenti dan beristirahat. Kali ini, Huang Ling mengadakan perjamuan di Pulau Tulang Putih ini. 5.522 Di atas Laut Iblis, kekuatan-kekuatan mengerikan bermunculan satu demi satu. Ada pula binatang-binatang iblis mengerikan yang menyebar di negeri itu. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Purbakala Terpencil, keluarga Kaisar, dan sekte-sekte teratas. Dari atas, sosok-sosok kuat keluar satu demi satu. Mereka turun dari langit. Mereka turun menuju Laut Setan. Lautan iblis itu luas dan tak terbatas. Bahkan pulau itu pun sangat luas. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya orang kuat yang telah meninggal saat itu. Bahkan ada yang menduga kalau itu terbentuk dari mayat seorang Kaisar semu setelah kematiannya. Keluarga Gu, suku Kilin, dan suku Kunpeng semuanya datang. Setelah mereka tiba, mereka berdiskusi dengan suara pelan. Mereka tidak tahu mengapa Huang Ling mengumpulkan mereka. Lagi pula, ketika pihak lain pergi menemui keluarganya, dia tidak menyebutkan sesuatu yang spesifik. Meskipun mereka tidak bisa menebak, mereka tidak takut. Bagaimanapun, keluarga Kaisar ini telah membawa senjata Kaisar mereka kali ini. Pada saat yang sama, sebuah pedang besar terbang dari langit. Ada banyak orang berdiri di atasnya. Itu Lin Suan dan yang lainnya. Orang-orang dari persatuan ilahi juga telah tiba dan mendarat di Pulau Tulang. Bai Susu dan yang lainnya tercengang. Sungguh pulau yang misterius. Lin Suan berkata bahwa mereka bebas pergi dan melihat-lihat. Mereka bisa berkumpul di jamuan makan. Orang-orang ini pergi ke bagian lain pulau untuk bersenang-senang. Lin Suan juga membawa Murong King Cheng dan Yan Ruyu untuk bersenang-senang di Pulau Tulang. Lin Suan bahkan pergi ke Laut Iblis. Asal-usul Laut Iblis sangat luar biasa. Konon katanya, hal itu berkaitan dengan Kaisar Iblis. Kala itu, Kaisar Iblis telah bertarung dengan seseorang dan darah telah mewarnai lautan, membentuk Laut Iblis. Namun, pada akhirnya, Kaisar Iblis telah membunuh musuh yang kuat dan berdiri di puncak alam semesta. Adapun siapa musuhnya saat itu, tidak seorang pun tahu sekarang. Akan tetapi, Laut Iblis tetap ada, memancarkan aura Iblis yang mengerikan. Ada banyak sekali makhluk hidup di Laut Iblis. Dapat dikatakan bahwa itu seperti alam Iblis. Lin Suan pergi ke Laut Iblis dan segera mengaktifkan Kitab Suci Iblis Ilusi. Memang memiliki aura Kaisar Iblis. Kala itu, Kaisar Iblis telah menyeramkan darah ke laut. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Pada saat yang sama, ada cahaya mengerikan menari di atas Laut Iblis. Itu adalah kapal Iblis. Ada banyak sosok berdiri di atasnya, semuanya mengenakan baju perang hitam. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan tanduk di kepalanya dan aura yang luar biasa. Mereka berasal dari klan Setan Laut. Pria di depan adalah yang mulia Iblis Laut. Pada saat ini, mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Seseorang di samping berkata, kali ini, sejumlah besar pakar telah berkumpul. Saya mendengar keluarga para Kaisar Agung akan hadir di sana. Jadi apa? Yang mulia tidak lebih lemah dari para jenius dari klan Kaisar Besar. Itu sudah pasti. Aku sudah menjadi Raja Mahkota. Selain itu, di Laut Iblis ini, aku bahkan menemukan beberapa fragment yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Jika aku dapat memahaminya sepenuhnya, kekuatanku masih dapat meningkat. Yang mulia Setan Laut mengepalkan tangannya. Kecuali segelintir orang, kita tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Kami tidak peduli dengan orang lain. Ya, seorang lelaki tua di sampingnya berkata, ada beberapa anak muda yang jelas-jelas tidak bisa mereka provokasi. Misalnya, Lin Woody, Yao Guang, dan mereka dari klan Cahaya. Ini semua adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Mereka juga harus berpartisipasi. Jangan khawatir, orang-orang itu pasti bersama pemimpin klan Kaisar. Kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk bertemu mereka. Tepat saat mereka tengah berbincang, seseorang tiba-tiba berseru, lihat, kita hampir sampai di Pulau Tulang. Sebenarnya ada orang di samping mereka. Mereka pasti junior muda dari keluarga atau sekte kuno-kuno yang datang untuk mengikuti mereka. Salah satunya sungguh cantik. Di pesawat luar angkasa ini, banyak orang berseru. Mata pemimpinnya, Yang Mulia Iblis Laut, juga berbinar. Hal ini dikarenakan ia telah menemukan dua orang peri cantik yang tiada taraf. Kedua peri yang tiada taraf ini jarang terlihat dalam kehidupan mereka. Setelah dia melihatnya, matanya langsung memerah. Pada saat berikutnya, dia benar-benar melayang ke udara dan terbang ke depan. Yang Mulia, seru seorang lelaki tua. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata, jangan khawatir. Mereka muncul di daerah laut terpencil dan tidak ada ahli yang mengikuti mereka. Mereka seharusnya hanya keluarga purbakala terpencil biasa. Klan setan laut kami tidak menganggap serius orang-orang seperti itu. Apakah kedua peri itu tersesat? Yang Mulia setan laut muncul ke permukaan laut di hadapan mereka dan bertanya sambil tersenyum. Senyuman menawan tampak di wajahnya. Murong King Cheng dan Yan Ruyu saling berpandangan, lalu menarik kembali tatapan mereka dan mengabaikannya. Mereka tidak saling kenal. Terlebih lagi, aura pihak lain hanyalah aura seorang Raja Mahkota. Menurut mereka, dia terlalu lemah. Yang Mulia setan laut mengajukan beberapa pertanyaan lagi, mencoba mendekati keduanya. Namun, mereka berdua mengabaikannya. Yan Ruyu berkata, ayo kembali. Mereka semua datang ke sisi linsuan, yang membuat wajah Yang Mulia setan laut langsung tenggelam. Berengsek. Dia mendengus dingin, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menghentikan orang-orang ini. Pada saat yang sama, banyak ahli dari klan setan laut mengikuti. Mereka sepenuhnya memblokir linsuan dan yang lainnya. Linsuan mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, enyahlah. Hahaha, para jenius klan setan laut langsung tertawa setelah mendengarnya. Kau dengar itu, anak ini benar-benar menyuruh kita tersesat. Memangnya dia pikir dia siapa. Nak, aku suka kedua peri ini. Aku ingin mereka mengobrol denganku. Jika kau segera pergi dari hadapanku, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Yang mulia setan laut melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Dia sedang mencari kematian. Linsuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yang mulia iblis laut juga marah. Serang, lumpuhkan anak ini. Jangan sakiti kedua peri itu. Begitu suaranya berakhir, dua pria kekar berjalan keluar dari belakangnya. Air iblis laut di bawah kaki mereka berubah menjadi cahaya mengerikan dan menebas ke arah linsuan. Dalam sekejap, linsuan diselimuti. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Yang mulia iblis laut mendengus dingin, kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Beraninya kau bersaing dengan klan iblis lautku. Namun, senyumnya segera menghilang, dan bahkan sedikit rasa takut pun muncul. Karena dia menemukan bahwa di bawah laut, linsuan masih utuh. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Dia sebenarnya seorang ahli. Linsuan juga marah. Dengan lambayan tangannya, dua pembangkit tenaga iblis laut di depannya langsung berubah menjadi abu. Tak hanya itu, keempat orang di belakangnya pun berubah menjadi kabut berdarah. Terjadi hujan darah antara langit dan bumi, membuat orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Lindungi yang mulia. Dengan raungan marah, mereka semua mengambil tindakan. Pemuda di depan mereka sebenarnya seorang ahli. Yang mulia setan laut meraung marah dan membunuh anak ini. Tahan dua peri lainnya untukku. Aku akan membawa mereka ke pesawat luar angkasa. Dengan raungan marah, puluhan ahli di sekitarnya mengambil tindakan. Menurut mereka, pihak lain hanya memiliki tiga orang. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak masalah. Pergilah ke neraka. Air laut yang mengerikan dengan ki iblis menyelimuti Linsuan dan dua orang lainnya. Linsuan menerima lebih banyak kekuatan. Namun, kekuatan ini tidak mampu menahan satu pukulan pun di depannya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung merobek celah di kehampaan. Semua kekuatan ini ditelan. Pada saat berikutnya, segel iblis muncul di tangannya dan dia menamparnya. Lebih dari selusin orang kuat berubah menjadi abu. Bahkan yang mulia iblis laut memuntahkan darah dan terbang mundur. 5.523 Oh tidak, yang mulia dalam bahaya. Ekspresi para ahli di belakang mereka berubah. Mereka langsung terbang mendekat. Mereka mengira mereka hanya tiga orang biasa, jadi mereka tidak peduli. Namun sekarang, tampaknya mereka terlalu ceroboh. Banyak sekali tetua yang datang ke daerah itu. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Beberapa tetua mengeluarkan ramuan dan menelannya. Beberapa dari mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Berlututlah dan terima kematianmu. Yang mulia Haimo berteriak dengan marah. Bunuh dia, aku harus membunuhnya. Biarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia menatap Haimo dan berkata, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kau berani memprovokasiku. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyelamatkan Anda sekarang. Para tetua di sekitarnya mencibir. Benar-benar lelucon. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyombongkan diri seperti itu? Tidakkah kau tahu kalau kami dari klan setan laut? Kami adalah raja-raja di samudera iblis. Oh, begitukah? Kalian memang raja, tetapi klan Kaisar Agung tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Lalu kenapa jika kamu hanya seorang raja? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya dingin, seolah-olah dia adalah dewa yang sedang memandang dunia. Pada saat ini, jiwa para ahli di sekitarnya terguncang. Namun tak lama kemudian, seseorang mencibir. Klan Kaisar Agung bersujud di hadapanmu. Nak, siapakah kamu? Apakah kamu pikir kamu adalah Lin Woody? Lin Woody adalah ahli tertinggi yang dihormati oleh banyak orang di Pulau Tulang Putih. Dia berdiri bersama patriar klan Kaisar Agung. Bagaimana denganmu? Bahkan tidak ada ahli yang melindungimu. Mungkin kamu seorang jenius dari klan tertentu, tetapi kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Nak, akan ku beritahu kau seberapa kuatnya klan lautan iblis. Para ahli itu berjalan mendekat dengan niat membunuh. Murong King Cheng dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka juga ingin menyerang. Namun, pada saat ini, aliran cahaya terbang dari kejauhan. Ada api yang tak berujung di atasnya, dan berubah menjadi sosok. Itu adalah seorang tetua dengan sisi kilin di tubuhnya. Api yang mengerikan membakar tubuhnya. Seluruh samudera iblis ditekan. Murid-murid klan lautan iblis mengecil ketika mereka melihat ini. Aura ini? Mungkinkah itu klan kilin yang legendaris? Ya Tuhan, ini adalah klan kaisar abadi. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah pertempuran sebelumnya telah membuat pihak lain khawatir? Memikirkan hal ini, binatang laut iblis itu buru-buru mencabut hukum mereka. Yang mulia setan laut menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan membungku hormat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang senior klan kilin? Saya adalah yang mulia klan setan laut. Salam untuk senior kilin. Para tetua klan iblis laut lainnya juga memberi hormat satu demi satu, memberi hormat kepada dewa kilin. Mereka tidak berani bersikap sombong di depan klan kaisar besar. Kilin tua di langit turun dari langit. Dia tanpa ekspresi dan mengabaikan orang-orang ini. Klan setan laut tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki matanya. Saat dia berjalan melewati orang-orang ini, wajah yang mulia setan laut menegang. Yang lain juga mengerutkan kening. Sombong sekali. Mereka adalah raja-raja di lautan ini. Siapa yang berani bersikap kasar kepada mereka? Namun pihak lain berani melakukannya. Mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Untuk apa para ahli ras kilin datang ke sini? Mencari sesuatu? Mereka semua menoleh untuk melihat. Kilin tua berjalan melewati kepala mereka dan turun di depan mereka. Pada saat berikutnya, senyuman muncul di wajah pihak lain. Begitu cemerlangnya hingga pihak lain benar-benar menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Haha, Lin Gongzi, kamu benar-benar ada di sini. Aku benar-benar sudah lama mencarimu. Lin Gongzi sedang menunggu Anda. Silakan ikuti saya. Melihat kejadian itu, otak orang-orang di sekitarnya seakan-akan terbelah. Apa? Ini tidak mungkin. Pupil mata yang mulia iblis laut mengecil. Dia langsung melompat. Di mata mereka, klan Kilin sebenarnya sedang mengagumi seorang pemuda saat ini. Dan pemuda ini, mereka tidak memperhatikannya sebelumnya. Langit, bumi, apa yang terjadi? Identitas macam apa yang dimiliki pemuda di hadapanku ini? Bukankah dia hanya seekor semut? Mengapa dia harus begitu hormat? Akhirnya, yang mulia sang iblis laut tak dapat menahan diri untuk berseru. Mendengar ini, situ wakilin menoleh dan mendengus dingin. Tubuh orang-orang di sekitarnya langsung terbelah. Mereka menyemburkan darah dan terlempar mundur. Yang mulia iblis laut terbang mundur dengan wajah pucat. Kilin tua mendengus dingin. Beraninya kau bersikap kasar pada Lin Gongsi. Kau ingin mati. Orang-orang itu terkesiap. Mungkinkah orang ini adalah putra Kilin dari klan Kilin? Jika demikian halnya, mereka akan menendang pelat besi. Namun, hal itu tidak seharusnya terjadi. Putra Kilin, putra kaisar, memiliki garis keturunan yang sangat tinggi. Mereka bisa merasakannya. Tetapi mengapa mereka tidak merasakannya sekarang? Tuan Kilin, siapakah tuan muda ini? Tetua agung klan setan laut menangkupkan tinjunya dan bertanya. Kilin mendengus dingin. Kau tidak punya hak untuk tahu. Setelah berkata demikian, dia kembali menatap ke depan. Lin Gongsi, apakah mereka menyinggungmu? Yan Ruyu mengerutkan kening. Mereka tidak hanya menyinggung perasaannya, tetapi mereka juga ingin menekan dan membunuh kita. Begitu kata-kata ini keluar, Kilin tua langsung marah. Dia melambaikan tangannya dan api Kilin melesat keluar. Ratusan pusat kekuatan klan setan laut berubah menjadi abu. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Beraninya kau menyerang Lin Gongsi. Melihat kejadian itu, semua anggota klan setan laut yang ada di sekitarnya berlutut di tanah. Terlalu kuat, mereka adalah raja lautan ini, tetapi di hadapan klan kaisar, mereka hanyalah semut. Pihak lain dapat menghancurkannya dengan mengangkat tangannya. Memikirkan hal ini, semua orang itu berlutut di tanah, memohon agar Dewa Kilin mengampuni nyawa mereka. Kilin tua mendengus dingin, tubuhnya membawa tekanan yang mengerikan. Lin Gongsi, aku akan membantumu menghancurkan mereka. Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kakinya dan langkah Kilin pun muncul. Seluruh laut iblis diliputi gelombang. Tubuh anggota klan setan laut yang tak terhitung jumlahnya terbelah, berubah menjadi kabut berdarah. Berlari. Sang tetua agung berteriak dengan marah, dan yang lainnya lari ke segala arah. Kilin meraung marah dan menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Bagaimana orang-orang ini bisa melarikan diri? Tubuh mereka hancur satu demi satu. Sang tetua agung bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Sial, aku tidak mau. Raja iblis laut meraung ke langit. Ia melancarkan serangan terakhirnya. Sebuah pecahan muncul di tangannya. Warnanya hitam dan merah tua. Jelas ada darah di sana dan sudah lama mengering. Dia membakar kekuatan hidupnya dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk melawan pecahan tersebut. Namun, itu sia-sia. Di bawah raungan Kilin, tubuh dan jiwanya hancur. Namun, pecahan ini tidak hancur. Tampaknya menembus kekosongan dan menebas ke depan. Kilin tua mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, hukum-hukum mengerikan menari-nari. Namun sesaat kemudian, dengan suara keras, lengan bajunya robek. Hal ini membuat pupil mata old Kilin mengecil. Apa ini? Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi pecahan itu malah melukai telapak tangannya. Si tua Kilin terlalu terkejut. Harta karun. Matanya memancarkan cahaya dingin dan dia hendak menyerang. Pada saat ini, seseorang lebih cepat darinya. Lin Suan mencoret diagram Taiji dan menyelimuti bagian depan, langsung menyelimuti pecahan tersebut. 5.524 Diagram Taiji bersinar terang, menyelimuti petir yang tajam. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya. Karena dia merasa sambaran petir itu terlalu kuat, seolah-olah hendak menghancurkan diagram Taiji miliknya. Apa itu tadi? Lin Suan terkejut. Tidak heran jika Kilin lama bisa gagal. Dia mendengus dingin. Ki iblis di tubuhnya sangat menakutkan, membentuk sangkar iblis. Menekan. Suatu kekuatan yang dahsyat menekannya. Baru setelah itu dia menekan pihak lain. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Pada saat berikutnya, Kilin tua tiba di dekatnya. Dia berkata dengan heran, Tuan muda, apa itu? Jelas saja dia ingin melihatnya. Lin Suan tersenyum misterius. Bukan apa-apa. Itu hanya hal kecil. Kenapa kamu menginginkannya? Jejak cahaya mengejutkan muncul di matanya. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga melangkah maju, membentuk sangkar. Selama Lin Suan memberi perintah, mereka berdua akan menyerang. Melihat aura ini, Kilin tua terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik. Jamuan makan sudah menunggumu. Ayo berangkat. Setelah mengatakan itu, Kilin tua memimpin jalan. Meskipun ada senyum di wajahnya. Hatinya ganas. Sialan, benda itu jelas merupakan harta karun. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Lin Suan sendirian. Apalagi ada dua double champion di sampingnya. Mereka berdua mungkin membawa senjata ekstrim, jadi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Lin Suan dan dua orang lainnya terbang menuju Pulau Tulang. Sepanjang perjalanan, Lin Suan menyelidiki dan akhirnya melihat apa yang diperolehnya. Itu adalah pecahan, seperti pecahan senjata. Itu sangat tajam, dan dia tidak tahu terbuat dari logam apa. Darah di atasnya sebenarnya mengandung kekuatan jalan iblis. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Ia merasa bahwa hal itu sangat mirip dengan kitab suci iblis ilusi miliknya. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan kaisar iblis? Itu sungguh mengejutkan. Dilihat dari penampakannya, yang mulia iblis laut pasti mendapatkannya dari laut iblis. Namun, pihak lain sudah jatuh. Jika dia ingin bertanya, sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai masalah di sini selesai, lalu pergi ke klan setan laut untuk bertanya. Mari kita lihat apakah ada pecahan senjata lainnya. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kaisar iblis. Memikirkan hal ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Karena mereka telah tiba di Pulau Tulang Putih. Ketika mereka mendarat di pulau itu, ada banyak orang di sana. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, pihak lain juga datang. Salam untuk Lin Gongsi. Sepanjang perjalanan, banyak kepala klan dari keluarga-keluarga Purbakala Jauh dan Master Sekte memberi hormat kepadanya satu demi satu. Anak-anak muda itu penasaran, apakah ini Lin Woody? Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Seperti yang diduga, dia cukup kuat untuk sejajar dengan para senior papan atas ini. Bahkan, dia lebih unggul dibandingkan generasi yang lebih tua. Lin Suan menganggup dan berjalan menuju ke dalaman pulau. Akhirnya, sebuah lapangan luas muncul di hadapan mereka. Ada banyak orang yang duduk di sana. Sepertinya jamuan makan akan segera dimulai. Duduk di kedua sisi di bawah adalah generasi Mesosuikum, serta beberapa orang jenius teratas. Mereka yang duduk di atas adalah kepala klan dan Master Sekte dari Sekte dan keluarga terkemuka. Yang paling mempesona adalah orang-orang dari klan Kaisar. Mereka agung dan perkasa, seolah-olah mereka adalah raja tertinggi. Namun, di tengah-tengah orang-orang klan Kaisar ini duduk seorang pria berpakaian hitam. Dia memiliki aura yang suram. Dia pasti berasal dari Barentum. Setelah melihat Lin Suan tiba, semua orang di aula menoleh untuk melihatnya. Mereka semua menatap Lin Suan. Kamu Lin Woody, kan? Kamu memang pahlawan muda. Karena Anda sudah di sini, silakan duduk. Huang King berkata sambil tersenyum ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tiga kursi muncul di kedua sisi bawah. Jelas, kursi ini disediakan untuk Lin Suan dan dua orang lainnya. Namun, banyak orang mengerutkan kening. Kali ini, apakah dia akan menunjukkan pada Lin Suan siapa yang ada dalam kekuasaannya? Orang harus tahu bahwa Lin Suan dan dua orang lainnya memiliki status yang luar biasa. Jika Murong King Cheng dan Yan Ruyu duduk di kursi bawah, maka itu akan baik-baik saja. Lagi pula, banyak orang di sini berasal dari klan Kaisar dan kepala klan mereka. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan bukan hanya seorang jenius di generasi muda. Ia juga merupakan master aliansi Divine Union dan juara Triple Crown. Namun, ia berada di atas semua orang. Membiarkannya duduk di bawah, bukankah ini berarti statusnya lebih rendah dari para leluhur itu? Itu tidak mungkin. Lagi pula, bahkan kepala klan dari klan Kaisar harus bersikap sangat sopan di depannya. Mengenai pengaturan ini, jelas bahwa Huang King telah melakukannya dengan sengaja. Seharusnya yang menjadi sasarannya adalah Lin Suan. Bagaimana Lin Woody akan mengatasinya? Apakah dia akan menyerang secara langsung? Suasana dia olah berubah seketika. Beberapa orang dari persatuan ilahi berdiri ketika mereka melihat ini. Naga merah tua itu mendengus dingin. Kalian terlalu bodoh. Apa kalian tidak tahu status ketua serikat dewa? Bai Su Su juga mendengus. Beraninya kau membiarkan ketua aliansi kita duduk di sini. Apa maksudnya ini? Suara-suara bertanya terdengar satu demi satu. Banyak orang menoleh untuk melihat Huang King dan Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Senyum di wajahnya telah menghilang dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia tentu tahu bahwa Huang King sedang mencoba menghadapinya. Sebelumnya, sebuah kelompok kekuatan telah berjalan keluar dari Desolate Hill dan berdiri di sisi Purple Mansion. Pada akhirnya, dia terluka oleh enam jalan reinkarnasi Luo Yunyang. Oleh karena itu, Huang King muncul untuk mengincarnya. Setidaknya, dia harus mengintimidasinya. Namun, Lin Suan bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Tidak sembarang orang bisa mengintimidasinya. Hari ini, dia ingin melihat apakah orang di depannya memiliki kualifikasi untuk mengintimidasinya. Kepala klan Phoenix angkat bicara. Membiarkan Lin Gongzi duduk di bawah sungguh melanggar aturan. Banyak orang terkesiap saat mendengar ini. Lagi pula, beberapa klan ingin melihat lelucon. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak terjadi. Lin Suan telah bergabung dengan beberapa klan monark. Misalnya, klan Phoenix sepenuhnya berada di pihak Lin Suan. Kepala klan Ye juga berbicara dengan suara yang dalam. Memang, dia berharap rekan Daois Huang akan mempertimbangkannya dengan saksama. Klan Kilin juga angkat bicara. Setelah itu, klan-klan kuno dan sekte-sekte yang tak tertandingi juga turut angkat bicara. Meskipun mereka berbicara dengan bijaksana, mereka semua mendukung Lin Suan. Beberapa bahkan mengkritik Huang King. Hal ini menyebabkan wajah Huang King menjadi gelap. Dia mewakili bukit terpencil dan berasal dari tanah terlarang kehidupan. Tidak ada yang berani menantangnya. Bahkan klan kaisar agung pun harus bersikap sopan saat mereka melihatnya. Tetapi sekarang, dia ingin mengintimidasi seorang pemuda, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, klan kaisar besar ini datang untuk memohon keringanan hukuman. Apakah pemuda ini sudah sebegitu kuatnya? Desolatehil pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu terus bersikap sombong. Dia memandang orang-orang dari klan kaisar besar di sekitarnya dan mendengus dingin. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Benarkah begitu? Kalian semua membantunya? Yah, hanya ada sedikit kursi di atas. Jika ada yang ingin membantu Lin Gong Si. Mereka akan berdiri, berjalan ke bawah, dan memberikan tempat duduk mereka kepadanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh dunia seketika terdiam. Banyak orang yang pupil matanya mengecil. 5.525 Suasananya sangat sunyi. Klan raja besar pun mengernyitkan dahinya. Metode Huang Ling sungguh kejam. Klan kaisar besar ini dapat membantu Lin Suan, tetapi tidak ada yang rela membiarkan Lin Suan menggantikan posisi mereka. Karena itu, mereka semua terdiam. Berengsek. Naga merah dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Tampaknya situasinya tidak baik. Mungkinkah kali ini, apakah mereka benar-benar akan menunjukkan kepada Lin Suan siapa yang bertanggung jawab? Banyak sekali mata yang menatap ke arah Lin Suan. Beberapa orang penasaran dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Suan. Beberapa orang mencibir dan berharap Lin Suan akan bernasib sial. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Semua orang tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Bahkan klan kaisar agung pun bingung. Apakah dia benar-benar akan meminta mereka menyerahkan kursi mereka? Jika itu yang terjadi, mereka akan kehilangan seluruh mukanya. Mereka bahkan mungkin menjadi gila dan menyerangnya. Tidak ada seorang pun yang ingin bermusuhan dengan Lin Woody, namun tidak ada klan kaisar besar yang ingin ditampar wajahnya. Jadi, ini adalah situasi yang sulit dipecahkan. Lin Suan melangkah menaiki tangga dan naik ke langit. Dia melihat kederetan orang dan melirik mereka. Klan kaisar besar sangat gugup, tetapi mereka segera menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa tatapan Lin Suan tidak berhenti pada mereka. Sebaliknya, dia pergi ke tengah. Segera, Lin Suan menatap Huang King. Huang King juga mengerutkan kening. Siapa yang mengizinkanmu datang? Dia memarahi dengan dingin. Lin Suan tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang akan memberikan tempat duduknya untukku? Menurutku, punyamu bagus. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menargetkan Huang King. Huang King juga marah. Pada perjamuan ini, saya akan mewakili Huang Ling. Apakah Anda menantang Desolatetum? Jangan menakut-nakuti aku dengan Huang Ling. Gunung abadi mencoba membunuhku tetapi gagal. Huang Ling sekuat gunung abadi. Anda tidak memiliki hak mengancam saya. Anda bertanya apakah saya menantang Desolatetum? Jawaban saya untuk Anda adalah. Saya menantang Anda. Apa yang dapat Anda lakukan? Gila, dia sangat sombong. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Lin Woody benar-benar terlalu sombong. Awalnya, Huang King ingin menunjukkan kekuatan kepada Lin Suan dan mempermainkan Lin Suan. Namun siapa sangka Lin Suan sama sekali tidak takut, malah ingin menamparkan wajah lawannya. Ini benar-benar pertarungan sengit antara seekor naga dan seekor harimau. Tidak mengetahui apa hasil akhirnya, semua orang menjadi bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa isi perjamuan itu, mereka merasa datang ke sini adalah hal yang pantas. Wajah Huang King tampak sangat gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Nak, pikirkan baik-baik tentang konsekuensi menentang bukit tandus kita. Saya tidak perlu tahu. Aku hanya tahu aku tidak punya tempat untuk duduk. Jika kau mengizinkanku duduk, aku tidak akan menyerangmu. Simpan sedikit muka untuk barentum. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menjatuhkanmu. Di akhir ucapannya, tubuh Lin Suan tiba-tiba mengeluarkan jejak ki iblis dingin yang menggigit. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa iblis. Pada saat ini, dunia menjadi menindas dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Huang King juga marah. Kamu mencari kematian. Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah Lin Woody, tak terkalahkan di dunia. Saya ingin mengalaminya sendiri. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, lalu muncul lima rantai di telapak tangannya, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Mereka menyerang Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan diagram tai chi muncul dan terus berputar. Aura yindan yang menghalangi lima rantai. Pada saat yang sama, telapak tangan yang lain menamparkan ke arah pihak lainnya. Kau sedang mencari kematian. Huang King juga marah, pihak lain berani menyerangnya. Dalam sekejap, dia menyerang dengan cahaya yang menakutkan. Itu adalah bila pedang tandus yang tampaknya mampu memotong segalanya. Di tangan kanan Lin Suan, sebuah peta perang muncul. Peta perang surga membawa semangat juang yang tak ada habisnya. Keduanya bertabrakan dan benar-benar memaksa Huang King mundur. Lin Suan maju selangkah dan duduk. Terima kasih, katanya sambil tersenyum. Yang lain membelalakan mata mereka. Mereka tidak menyangka Lin Woody benar-benar berhasil. Setelah Huang King dipaksa kembali, dia juga marah. Dia malah ditampar di wajahnya. Bocah sialan, kau benar-benar membuatku marah. Kekosongan di belakangnya terbelah, dan sebuah peti mati perunggu kuno muncul. Peti mati kuno itu membawa aura tak berujung, seolah ingin menekan dunia. Begitu muncul, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Peti mati kehancuran. Beberapa orang dari klan Kaisar terkejut. Makam sunyi, dari namanya saja, seharusnya sangat luar biasa. Tidak hanya membawa aura kesedihan. Namun, ia juga mengubur beberapa peti mati kuno. Mereka tidak menyangka Huang King akan mengeluarkan peti mati kuno. Apa yang terkubur adalah kekuatan besar dari zaman kuno. Begitu kekuatan itu muncul, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang akan ditunjukkannya. Berhenti. Burung Phoenix tua itu berjalan keluar dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Ye, klan Kilin, klan Kunpeng, dan klan Kaisar besar lainnya juga keluar untuk membujuknya. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki senjata ekstrim. Jika mereka terus bertarung, akan sulit menentukan hasilnya. Terlebih lagi, kali ini, Desolatetum seharusnya memiliki masalah penting untuk dibicarakan dengan mereka. Oleh karena itu mereka semua berusaha membujuknya. Ekspresi Huang King jelek. Orang-orang dari klan Kaisar ini sebenarnya masih di pihak Lin Suan. Sialan. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum. Dia akan membiarkan bocah nakal ini bersikap sombong untuk sementara waktu. Dia akan menangis kemudian. Jadi dia berkata, Baiklah, aku akan memberikan kalian semua wajah. Kalian semua bisa duduk kembali. Huang King tidak melakukan apapun, dia hanya berdiri di kehampaan. Dia memandang sekelilingnya ke segala arah. Pada saat ini, kepala keluarga Gu bertanya, Bolehkah saya tahu mengapa Tuhan muda mengundang kita ke sini? Iya, yang lainnya juga bingung. Huang King berkata, Masalah ini sangat sederhana. Ini bukan masalah besar. Sekarang Desolatetum sudah pulih, Bukankah seharusnya kalian semua menunjukkan rasa terima kasih? Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang untuk ini. Namun, tidak perlu mengadakan pesta dan mengumpulkan semua orang, bukan? Tetua keluarga Gu tersenyum. Itu mudah. Kami telah menyiapkan hadiah ucapan selamat hari ini. Sambil berbicara, Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tiga kotak harta karun. Dao besar terjalin di dalamnya. Jelaslah bahwa barang-barang di dalamnya semuanya adalah barang luar biasa. Klan kaisar lainnya dan klan leluhur juga bersiap. Mereka semua mengeluarkan hadiah untuk mengucapkan selamat kepada Huang King. Namun, Huang King tersenyum. Hanya itu, saya pikir Anda salah paham. Bukan itu yang diinginkan desolatetum. Lalu apa yang kamu inginkan? Patriark Kun Peng juga mengerutkan kening. Mata Huang King bersinar dengan cahaya yang kuat. Aku ingin setengah dari sumber dayamu. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Bahkan para leluhur klan kaisar pun tiba-tiba berdiri. Wajah mereka menjadi gelap. Setengah dari sumber daya, sungguh arogan. Sang Patriark Phoenix mendengus dingin. Patriark Kun Peng juga berkata, Mungkinkah kamu mabuk dan berbicara dalam tidurmu? Betapa menggelikannya. Ini adalah hadiahnya. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Orang-orang keluarga ku juga melambaikan jubah sulaman mereka dan menyimpan tiga kotak harta karun. Klan leluhur lainnya dan sekte-sekte yang tak tertandingi berdiskusi dengan penuh semangat. Tak seorang pun bersedia memberikan setengah dari sumber dayanya kepada pihak lain. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya. 5.526. Huang King bukan orang bodoh. Karena pihak lain berani mengumpulkan semua klan kaisar agung dan mengucapkan kata-kata seperti itu, itu berarti pihak lain sudah siap. Tapi apa sebenarnya itu? Dia tidak tahu. Dia mengirim pesan kepada Murong King Cheng dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk berhati-hati dan bersiap mundur. Orang-orang dari Divine Union mengangguk setelah mendengar pesan itu. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan bersiap secara rahasia. Klan kaisar besar lainnya menjadi marah. Itu karena Huang King benar-benar terlalu sombong. Dia hanya meminta harga yang sangat tinggi. Dalam kehampaan, wajah Huang King menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, kalian mungkin salah paham. Aku tidak bernegosiasi dengan kalian. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, tanda tangani surat aliansi darah dan serahkan setengah dari sumber daya klanmu kepada kami. Setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika tidak, dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mencibir. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Pemimpin klan gagak emas mencibir. Kalau tidak, apa, apa yang dapat anda lakukan? Sekarang kita punya begitu banyak orang. Bahkan jika anda memiliki penguasa manusia, apa yang dapat anda lakukan? Benar, klan lain juga berdiskusi. Dengan adanya klan kaisar agung di sekitar, mereka sangat percaya diri. Benar-benar, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Huang King menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian terlalu percaya diri. Bagaimana kalau begini? Aku akan memperkenalkan kalian pada seorang teman. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Kawan lama, keluarlah. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang penasaran. Siapakah orang itu? Mungkinkah sang penguasa manusia benar-benar ada di sini? Mereka semua waspada. Sosok lain muncul di kehampaan di kejauhan. Itu adalah seorang wanita. Dia juga berpakaian hitam dan memiliki aura misterius dan menakutkan. Penampilannya mengejutkan banyak orang. Siapa orang ini? Seharusnya bukan penguasa manusia. Wanita berpakaian hitam itu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apakah sudah waktunya bagiku untuk keluar secepat ini? Huang King berkata, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka pikir mereka bisa melawan kita. Sekarang, mari kita beri mereka pelajaran. Wanita berpakaian hitam itu keluar dan melihat sekeliling. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Apakah benar-benar tidak mau bekerja sama? Huff, siapa kamu? Pemimpin klan kunpeng mendengus. Yang lain mengerutkan kening. Pihak lain tampak seperti seorang jenius muda. Apakah dia punya cara untuk menghadapi mereka? Wanita berpakaian hitam itu berkata, Perkenalkan, aku adalah putri abadi dari Gunung Abadi. Begitu dia mengatakan hal itu, pupil mata semua orang mengecil. Gunung Abadi, salah satu tanah terlarang kehidupan, sangatlah mengerikan. Sialan, dua tanah terlarang telah bergandengan tangan. Jadi apa, orang-orang klan gu juga mendengus dingin. Tidak peduli seberapa kuat kedua tanah terlarang itu, mereka tidak dapat menghentikannya. Kali ini, kita semua membawa senjata ekstrim. Oleh karena itu, saya menasihati Anda, jangan melakukan hal bodoh. Benar saja, semua orang dari klan Kaisar berjalan keluar, tubuh mereka mengeluarkan jejak aura dao yang ekstrim. Jelas mereka mencoba mengintimidasi kedua wilayah terlarang itu. Putri yang tidak bisa dihancurkan itu tersenyum lembut. Para senior, kalian sangat kuat. Bagaimana mungkin wanita lemah sepertiku bisa menjadi tandingan kalian? Namun, Anda juga mengatakan bahwa Anda memiliki senjata ekstrim. Itu berarti klan Anda tidak memiliki senjata ekstrim untuk menekan mereka. Jika saatnya tiba, aku bertanya-tanya berapa banyak klan yang akan mampu mempertahankan diri di bawah kuku besi gunung abadi milikku. Barangkali manusia tertinggi di gunung abadi juga akan datang berkunjung. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Nggak bagus, memancing harimau menjauh dari gunung. Berengsek. Dalam sekejap, seseorang bergegas keluar, ingin pergi. Namun, Huang King mencibir. Retakan hitam muncul di langit, dan mereka yang terbang masuk tampaknya telah memasuki rawa. Kecepatan mereka melambat tanpa batas, dan akhirnya mereka berhasil dipukul mundur. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi para tokoh terkemuka klan gagak emas berubah drastis. Sepertinya mereka baru saja disegel. Apa ini? Klan lain pun mencoba, dan terjadilah keributan. Klan Gu mendengus dingin. Mereka memiliki hukum kekosongan. Kitab suci kuno Void sangat misterius, dan kekuatan spasialnya tidak dapat diprediksi. Namun, mereka juga diblokir. Hal ini mengejutkan banyak orang. Apa ini? Apakah itu suatu formasi? Jangan melawan. Meskipun kami tidak dapat mengalahkanmu, tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk menghentikanmu. Adapun formasi apa ini, saya bisa langsung beritahu. Kekosongan, formasi kesengsaraan. Itu juga kekuatan spasial, dan berhubungan dengan kaisar kekosongan. Sekalipun kau punya senjata yang sangat hebat, aku masih bisa memindahkanmu ke kedalaman alam semesta dalam sekejap. Bahkan jika Anda dapat bergegas kembali, klan Anda akan hancur saat itu. Saya ingin melihat siapa yang bersedia menjadi orang pertama yang dihancurkan. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat buruk. Mereka semua menatap klan Gu. Apakah kalian sudah bergabung? Orang-orang dari klan Gu juga menggelengkan kepala. Sungguh lelucon, bagaimana mereka bisa bergabung? Sialan, kok bisa ada formasi kayak gitu? Huang King tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Kamu lupa. Sebelumnya, kaisar kekosongan telah bertarung dengan penguasa manusia yang hancur. Saat itu, dia terluka. Penguasa manusia kita memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia menggunakan darah kaisar kekosongan untuk menciptakan kekosongan ini. Formasi kesengsaraan. Bahkan lebih kuat dari kitab suci kuno klan Gu milikmu. Apakah Anda ingin mencobanya? Begitu kata-kata itu keluar, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Sang penguasa manusia sebenarnya sangat mengerikan. Ini tidak mungkin. Penguasa manusia yang bertarung dengan kaisar kekosongan saat itu masih hidup. Ibu kota Void Monarch tidak ada lagi. Apa yang sedang terjadi? Seperti apakah eksistensi manusia berdaulat desolate itu? Orang-orang ini semua gila. Bahkan alis Lin Suan pun terkatuk rapat. Situasinya tidak baik. Dia bertanya, Dalong, apakah penguasa manusia dari masa lalu adalah orang yang sama dengan yang sekarang? Dalong berkata, Jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya orang yang sama. Lin Suan berkata, Itu tidak mungkin. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu di sini? Seratus ribu tahun? Dua ratus ribu tahun? Bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Dalong berkata, Penguasa manusia adalah eksistensi yang sangat istimewa. Kau akan mengetahuinya di masa depan. Jangan remehkan mereka. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar semu. Mendengar ini, alis Lin Suan berkerut erat. Metode seorang penguasa manusia memang mengerikan dan misterius. Mereka sebenarnya bisa membentuk formasi seperti itu. Dan ini belum berakhir. Huang King benar-benar mengeluarkan harta karun lainnya. Itu adalah sebuah dekrit, Gulungan Perunggu. Itu adalah dekrit dari penguasa manusia. Setelah dia mengeluarkannya, Dia berlutut di tanah dan membukanya dengan hormat. Kekuatan yang sangat besar menyebar. Itu milik kekuatan penguasa manusia. Itu menyebar ke segala arah. Bahkan membentuk sosok yang kabur. Orang itu memandang rendah dunia. Dia tidak terlihat jelas, tetapi dia seperti dewa yang menekan sembilan surga. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Inikah penguasa manusia? Satu dekrit saja sudah sangat menakutkan. Brengsek. Saya tidak percaya. Patriar klan Kunpeng berteriak dengan marah. Senjata ekstrim mereka seketika mengeluarkan cahaya. Mereka ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Seluruh dunia berguncang hebat. Pada saat ini, Tokoh tertinggi dalam dekrit itu melambaikan tangannya. Di dalam kehampaan, formasi kesengsaraan langsung memindahkan orang-orang klan Kunpeng. Sebuah celah spasial muncul antara langit dan bumi dengan kekuatan penghancur. Namun, orang-orang dari klan Kunpeng menghilang. Apakah mereka benar-benar diteleportasi? 5.527 Apakah mereka benar-benar diteleportasi? Banyak sekali orang yang terkejut. Murid-murid keluarga Ye menyusut. Tidak baik, ini adalah perbuatan penguasa Fana. Tampaknya mereka sudah siap kali ini. Mereka benar-benar tertipu. Wajah keluarga raja lainnya berubah jelek. Mereka memegang senjata berat di tangan mereka, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sekarang. Paling-paling, mereka hanya bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Penguasa Fana ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak datang, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang ini putus asa. Seseorang berkata, mengapa kita tidak menyetujuinya sebelum pergi? Pergi lalu kembali. Beberapa orang menggelengkan kepala. Perjanjian aliansi darah ditanda tangani dengan jiwa dan garis keturunan seseorang. Begitu mereka mengingkari janjinya, mereka pasti akan mati. Jika begitu banyak orang yang meninggal, itu akan menjadi pukulan berat bagi keluarga raja. Wajah semua orang menjadi pucat. Jika mereka tahu, mereka tidak akan datang. Jamuan macam apa ini? Mereka kini berada dalam dilema. Saya menasihati kalian semua untuk tidak melawan atau kalian akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Huang King berkata sambil tersenyum. Pengaturan mortal Sovereign sangat menyeluruh. Bagaimana keluarga besar ini bisa dibandingkan dengan mereka? Orang harus tahu bahwa bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penguasa Fana. Memikirkan hal itu, dia merasa semakin bangga. Pada saat ini, dia menatap Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Si, apakah kamu masih berani bersikap sombong sekarang? Tatapan mata Huang King dingin. Lin Xuan pernah menamparkan wajahnya sebelumnya. Sekarang, dia akan menjadi orang pertama yang membalas dendam. Dia melangkah ke arah Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Si, tanda tangani perjanjian aliansi darah. Jika tidak, aku akan menghancurkan persatuan ilahi. Semua orang menghirup udara dingin. Orang pertama yang menyerang adalah Lin Woody. Semua orang memandang Lin Xuan. Jika Lin Woody juga menundukkan kepalanya, keluarga Kaisar Agung lainnya tidak akan punya harapan. Orang-orang dari Divine Union menggertakkan gigi mereka. Sial, mereka tidak bisa menerimanya. Sang Putri Abadi juga datang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Lin Woody telah membunuh banyak ahli mereka dari Gunung Abadi. Kali ini, selama mereka punya kesempatan, mereka akan menekannya dengan kejam. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menatap dua orang di depannya. Dia mencibir, bagaimana jika aku menolak? Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Ditolak. Lin Woody benar-benar berani menolak. Putri Abadi juga berhenti tersenyum, dan wajah Huang King menjadi gelap. Menolak. Kalau begitu aku akan hancurkan persatuan ilahiyahmu. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan Gunung Abadi. Kali ini, ada juga kekuatan penguasa manusia di balik layar. Anda tidak akan bisa menahannya sama sekali. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Huang King benar-benar marah. Target pertamanya adalah Lin Woody. Dia ingin membuat Lin Woody menundukkan kepalanya. Ini karena reputasi pihak lain terlalu hebat. Jika pihak lain menundukkan kepalanya, klan Kaisar Agung lainnya pasti akan tunduk padanya dengan patuh. Tidak seorang pun berani melawan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Lin Xuan akan begitu tidak kooperatif dan langsung menolaknya? Karena itu, dia harus mengancam mereka lagi. Melangkah maju, kekuatan Zhang Xuan meledak. Dekrit tertinggi di langit bersemi dengan cahaya yang lebih menyelaukan. Lin Xuan juga berdiri. Dia berkata, Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku akan menolak. Shok, shok yang tak tertandingi. Siapa yang mengira bahwa dalam situasi seperti itu, Lin Xuan masih bersikap begitu tirani. Akan tetapi, apakah persatuan ilahi benar-benar mampu menolaknya? Tercelah, serang. Huang King berteriak dengan marah. Sang putri abadi mendengus dingin. Dia berkata, Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Ia mengeluarkan sebuah bel, mengocoknya pelan-pelan dan mulai mengirimkan suaranya. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tunggu saja. Tidak lama lagi berita tentang kehancuran Divine Union akan menyebar. Semua orang menunggu dengan cemas. Para anggota persatuan ilahi juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, Lin Xuan sangat tenang. Ia duduk lagi, mengambil secangkir tes spiritual dan perlahan mencicipinya. Oh, Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak terburu-buru, karena dia telah meninggalkan kartu truf di Divine Union. Putri abadi tidak bercanda kali ini. Gunung abadi dan gunung Huang Ling telah bersatu. Huang King telah melancarkan gerakan untuk menahan orang-orang dari klan kaisar besar sebelum gunung abadi menyerang. Tiba-tiba, sosok yang mengerikan muncul di gunung abadi, menutupi langit dan membentuk kereta perang hitam yang terbang menuju persatuan ilahi. Kereta perang itu terguling dan langit serta bumi hancur. Kota asal suci kuno berguncang hebat sekali lagi. Banyak orang menatap ke langit. Apakah ada yang akan menyerang Divine Union lagi? Itulah kekuatan tiga abadi. Apakah tanah terlarang juga menyerang persatuan ilahi? Apa yang sedang terjadi? Mereka mendengar bahwa klan Divine Union dan klan kaisar agung pergi menghadiri perjamuan. Mengapa ini terjadi? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka tidak mengerti dan hanya bisa bersujud di tanah. Sebuah pagoda hitam muncul di langit dan hancur tanpa ampun. Bersama kereta perang, pagoda itu dapat menyapu semuanya. Tidak bagus. Orang-orang dari sekte langit dan sekte bumi terkejut. Metode ini sebanding dengan senjata ekstrim. Bahkan para leluhur dao pun tidak akan mampu menahannya. Namun, para leluhur dao di persatuan ilahi berkumpul di sini. Memang ada jebakan. Mereka benar-benar melancarkan serangan semacam itu. Semuanya, mari kita bergerak juga. Mereka berteriak dengan marah dan mengeluarkan sebuah toples hitam bersama-sama. Toples penelan langit dilepaskan dan menyapu langit. Usaran hitam yang menakutkan dan pagoda yang menakutkan saling bertarung. Serangan senjata ekstrim menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan menyebar melalui sembilan surga. Pada saat ini, seluruh bintang bumi pemakaman merasakannya. Di atas Laut Iblis, di Pulau Tulang Putih, orang-orang itu juga terkejut. Bahkan senjata ekstrim pun mulai bergetar. Orang-orang dari keluarga Gu berseru. Ini adalah konfrontasi senjata yang ekstrim. Inilah kekuatan toples penelan langit. Orang-orang dari klan Ki Lin juga terkejut. Lin Wudi tidak membawa Gucci penelan langit. Dia sungguh berani. Bibir Lin Xuan melengkung. Beberapa orang akan ditampar lagi. Bukankah mereka bersumpah untuk menghancurkan persatuan ilahi? Bisakah mereka melakukannya? Kalau mereka tidak punya hak, janganlah berjingkrak-jingkrak di hadapanku. Kalau kau tetap sombong, aku akan membunuhmu. Suara Lin Xuan dingin saat dia menamparkan wajah Huang King dan Putri Abadi. Keduanya tampak sangat jelek. Sialan, toples penelan langit. Pihak lain sebenarnya telah meninggalkan toples penelan langit di Divine Union. Jadi apa? Mereka tidak mempercayainya. Dia seharusnya membawa King Lian bersamanya untuk menyerang Gunung Raja Iblis. Putri Abadi memberi perintah lagi. Semua orang menatap Yan Ruyu. Bukan rahasia lagi bahwa Yan Ruyu adalah keturunan Kaisar Biru. Dia memiliki senjata ekstrim Kaisar Azure dan tinggal di Gunung Raja Iblis. Sekarang dia ada di sini, Gunung Raja Iblis akan dihancurkan. Di luar, kereta perang hitam itu melaju dengan membawa pagoda yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Gunung Raja Iblis berguncang hebat. Gunung-gunung di dekatnya hancur total. Para iblis besar di Gunung Raja Iblis juga melihat ke langit. Wajah mereka menjadi sangat serius. Mereka berteriak dengan marah dan meraung ke langit. Bertarung. Setan-setan besar ini melesat ke langit. Di belakang mereka, bunga teratai hijau mekar. Tampaknya telah berubah menjadi dunia King Lian dan menyebar. 5528 Teratai hijau menyapu seluruh daratan, menampilkan aura dao ekstrim yang sama. Itu memblokir serangan Gunung Abadi. Pagoda hitam itu bertabrakan dengannya di udara dan api yang tak berujung menembus sembilan langit. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Lagi pula, pihak lain memiliki perlindungan senjata dao ekstrim. Itu terlalu mengerikan. Seseorang menyerang Gunung Abadi. Apakah itu Gunung Abadi? Ya Tuhan, apa yang Gunung Abadi coba lakukan? Ketika orang-orang di Burial Earthstar merasakan ini, mereka berseru lagi. Pada saat yang sama, kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa klan kaisar bahkan lebih gugup. Karena senjata dao ekstrim mereka telah diambil. Saat ini, jika Gunung Abadi menyerang mereka, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Cepat, aktifkan susunannya. Klan kaisar agung dan klan purbakala jauh mengaktifkan susunannya. Pada saat yang sama, beberapa tetua di klan mengerutkan kening. Mengapa mereka merasa ini adalah jebakan? Pulau Tulang Putih juga merasakan dua kekuatan mengejutkan yang melanda sembilan langit. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum saat dia melihat ke depan. Namun, wajah Putri Bumi menjadi sangat jelek. Sialan, senjata kelas ekstrim lainnya. Kau benar-benar meninggalkan senjata kelas ekstrim Kaisar Azure di Gunung Kaisar Monster. Dia menatap tajam ke arah Yan Ruyu, tidak berani mempercayainya. Yang lain juga gempar. Bukankah Lin Woody dan Yan Ruyu tidak membawa senjata dao ekstrim? Apakah mereka datang sendiri? Itu terlalu berani. Apakah mereka tidak memiliki senjata dao ekstrim? Baiklah, kalau begitu mari kita bunuh mereka. Huang King berteriak dingin. Hukum kedaulatan di atas kepalanya melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ribuan sinar cahaya jatuh, menyapu ke arah Lin Suan dan Yan Ruyu. Banyak orang terkejut. Murong King Cheng mendengus dan mengeluarkan Menara Desolate. Menara Desolate yang mengerikan menekan langit dan bumi, menghalangi kekuatan hukum Fana. Keduanya bertarung, menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitarnya mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Apakah perang dao ekstrim akan pecah? Yan Ruyu berkata dengan dingin, satu senjata kaisar sudah cukup. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Tidak seorang pun menyangka Lin Woody tidak mengetahui tentang metode seperti itu. Beberapa orang menghela nafas. Tidak ada jalan lain. Divine Union memiliki tiga senjata kaisar. Mereka hanya punya satu dan tidak bisa mengaturnya. Hanya Lin Woody yang bisa menggunakan metode seperti itu. Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. Huang King menggertakan giginya karena marah. Lin Xuan berdiri dan berkata dengan suara lantang, Sekarang setelah aku bilang aku menolak, apakah kamu masih punya keberatan? Sialan, wajah sang putri yang tidak bisa dihancurkan juga sangat muram. Kali ini, dua tempat terlarang telah bekerja sama untuk menekan klan Marsial Monarch di sekitarnya. Mereka ingin klan Marsial Monarch menyerahkan setengah kekuatan mereka kepada mereka. Tetapi sekarang, karena Lin Woody, mereka tidak dapat melanjutkan. Jika bahkan Lin Woody tidak dapat ditekan, apa yang dapat mereka lakukan? Pada saat ini, Huang King berkata, Bagus, Lin Woody, kamu hebat. Aku meremehkanmu. Tapi tunggu saja, aku akan mengurusimu setelah ini selesai. Saat dia berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Lin Xuan. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat yang lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Woody, tetapi tidak seorang pun di antara kalian yang bisa lari. Kau hanya punya satu senjata Monarch, kan? Jika kau membawanya sekarang, aku khawatir klan Marsial Monarchmu tidak akan berdaya. Sekalipun ada formasi, ia tidak akan mampu menahan kekuatan penguasa manusia. Sekarang, tanda tangani kontrak merah darah dan berikan kami setengah dari kekuatan klanmu. Kita dapat memilih untuk tidak menyerang, jika tidak, klanmu akan dimusnahkan. Tidak. Klan purbakala terpencil putus asa. Bahkan wajah klan Marsial Monarch pun sangat jelek. Sialan, kita terjatuh. Kali ini kita benar-benar jatuh ke tangan Forbidden Grounds. Mereka tidak mau menerima ini. Tetapi untuk melindungi klan mereka, mereka harus melakukan ini. Namun, saat ini, Lin Xuan berjalan keluar dan berkata, tidak perlu setengah-setengah. Selama kau memberiku seperlima dari kekuatan klanmu, aku akan mempertimbangkan untuk melindungi klanmu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Satu demi satu, semua mata tertuju pada Lin Xuan. Meskipun seperlimanya adalah jumlah sumber daya yang sangat besar, hal itu membuat hati mereka berdarah. Namun jika dibandingkan dengan separuhnya lagi, itu sungguh terlalu bagus. Jadi mereka semua bersemangat. Lin Gongzi, apakah kamu benar-benar punya cara? Iya, Lin Gongzi, meskipun kami tahu kamu banyak akal, kamu juga sekarang berada di Pulau Whitebone. Bagaimana kamu akan kembali? Lin Xuan berkata, jangan khawatir, itu hanya kekuatan gunung abadi. Setelah kita keluar, kita akan langsung memblokir gunung abadi. Dengan begitu, kamu tidak akan dalam bahaya, kan? Kalau begitu, kamu bisa cari jalan untuk kembali. Aku hanya ingin menghabiskan waktu. Bukankah waktu adalah hal yang kurang Anda miliki saat ini? Bagaimana kalau saya memberi Anda perbedaan waktu ini? Mendengar ini, klan Pur bakala terpencil kembali bersemangat. Bahkan klan Marsial Monarch pun tergoda. Meski seperlima sumber dayanya banyak, mereka memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaga. Baiklah, Lin Gongzi, jika kamu bisa keluar dan menghalangi kekuatan gunung abadi, maka kami akan menyetujui permintaanmu. Tetua klan Kilin mengangguk, klan Ye dan klan Phoenix juga berbicara satu demi satu. Setelah beberapa klan besar berbicara, yang lain tidak punya pilihan. Misalnya, klan Gu tidak bersedia, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Orang-orang dari Sekte Pedang Langit hanya bisa menundukkan kepala. Sekarang, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Lin Suan. Lin Suan berkata sambil tersenyum, baiklah, tetapi bahkan seperlima dari kekuatannya adalah jumlah kekayaan yang sangat besar bagi klan Marsial Monarch. Jadi lebih baik bersumpah dengan hati daumu. Semua klan Marsial Monarch bersumpah dengan hati daum mereka. Klan Purbakala Jauh dan Sekte Besar lainnya melakukan hal yang sama. Hati daum juga sangat efektif, jadi seseorang tidak bisa dengan mudah bersumpah. Jika seseorang bersumpah, maka dia harus setuju. Melihat pemandangan ini, Lin Suan mengangguk. Baiklah, kalian bisa menunggu di sini. Pada saat ini, Huang King marah. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Dia memandang klan Marsial Monarch dan klan Purbakala jauh di sekitarnya. Dia berteriak dengan dingin, apakah kamu gila? Ada penguasa manusia dan formasi hampa. Bagaimana anak itu bisa keluar? Menurutmu siapa dia? Huang King benar-benar gila. Awalnya, dia adalah tokoh utama hari ini. Semua klan Marsial Monarch harus menundukkan kepala bangsawan mereka di depannya. Dia bisa menginjak-injak seluruh tanah pemakaman di bawah kakinya. Namun sekarang, keadaannya tidak seperti itu sama sekali. Dalam sekejap mata, klan Marsial Monarch ini telah mencapai kesepakatan dengan Lin Woody. Mereka bahkan ingin meminta bantuan Lin Woody. Lin Suan telah menjadi cahaya yang paling menyilaukan di dunia, sementara dirinya redup dan tak bercahaya. Bagaimana dia bisa menahannya? Jadi dia meraung dengan gila. Dia menatap Lin Suan dan berkata, kamu ingin keluar. Berhentilah bermimpi, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Dekrit tertinggi itu sangat mengerikan. Itu pasti bisa menandingi senjata Dao ekstrimmu. Sedangkan untuk formasi kehampaan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bahkan jika kau pergi keluar, aku bisa langsung memindahkanmu ke perbatasan alam semesta yang terpencil. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi di kehidupan ini. 5529 Huang King sangat percaya diri dengan Mortal Dekrit dan Void Array. Dia tidak percaya Lin Suan bisa melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin. Kamu terlalu percaya diri. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan supremasi mortal? Kau bukan supremasi fana sekarang? Supremasi juga belum menunjukkan wujud aslinya. Apa kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan dua senjata? Kamu terlalu naif. Saat aku menyapu dunia, segelmu bahkan belum terbuka. Kamu tidak punya hak untuk melompat-lompat di hadapanku sekarang. Lin Suan memarahi dengan dingin. Sialan, Lin Woody. Beraninya kau menamparkan wajahku dan berteriak padaku. Tak termaafkan. Huang King juga sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan kekuatan Mortal Dekri. Sinar cahaya yang tak berujung meledak di langit saat dekrit supremasi terungkap. Krune Dao Agung di atasnya mengandung kekuatan supremasi fana. Itu cukup untuk menekan segalanya. Orang-orang di sekitarnya mencoba menghalanginya. Senjata ekstrim mereka hanya bisa bertahan, tetapi mereka tidak berani menyerang. Siapapun yang menyerang akan diteleportasi ke pinggiran alam semesta. Sekalipun mereka tidak mati, tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk kembali. Ketika mereka kembali, keluarga mereka mungkin telah musnah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memandang Lin Suan dan berkata, Lin Gong Si, kami hanya bisa mengandalkanmu. Lin Gong Si, selama kamu berhasil, seperlima dari sumber daya akan diberikan kepadamu. Lin Suan mendengus dingin. Persatuan ilahi, berkumpul. Orang-orang di sekitar persatuan ilahi berkumpul di sekelilingnya. Murong King Cheng bahkan mengeluarkan Desolate Tower untuk menghalanginya. Pagoda perunggu mengjulang di antara langit dan bumi. Miliaran bintang bergoyang. Kekuatan supremasi fana juga diblokir. Keduanya mengejutkan seluruh dunia. Semua orang menahan nafas. Bisakah itu berhasil? Itu diblokir. Seperti yang diharapkan dari Desolate Tower, itu juga merupakan senjata ekstrim yang sangat menakutkan. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Misalnya, keluarga Gu mengerutkan kening. Lin Wu didapat memblokirnya. Tapi lalu kenapa? Yang paling menakutkan adalah Void Array. Ini adalah kekuatan Kaisar kita. Kekuatan itu berisi darah Kaisar kekosongan. Lebih jauh lagi, itu adalah susunan yang diatur oleh Suprema Sifana. Setelah bertahun-tahun, keluarga Gu tidak akan mampu melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan kemampuan Kaisar mereka. Bagaimana Lin Wu di bisa lolos? Inilah yang paling mereka khawatirkan. Bahkan jika Lin Wu di menggunakan Menara Desolate untuk menghancurkan pertahanan, dia mungkin akan diteleportasi ke pinggiran alam semesta seperti klan Kunpeng. Hilang begitu saja. Dengan cara ini, mereka juga tidak akan bisa diselamatkan, jadi mereka sangat gugup. Lin Xuan berkata, King Cheng, kamu bisa menghalangi kekuatan dekrit hukum tertinggi. Su Su, Ruzi Long, kalian berdua memberikan kekuatan pada King Cheng. Serahkan sisanya padaku. Naga Merah berkata, Nak, formasi Void ini sungguh tidak biasa. Aku bisa merasakan darah penguasa menyebar, begitu pula kekuatan yang luar biasa dahsyat. Apakah Anda benar-benar dapat melakukannya? Sebagai ahli formasi, alis Naga Merah pun berkerut erat saat dia menatap formasi itu. Tidak lebih lemah dari formasi Kaisar Agung. Terlebih lagi, itu adalah formasi teleportasi Void yang paling menakutkan di antara formasi Kaisar Besar. Jika ada kesalahan sekecil apapun, mereka kemungkinan besar akan diasingkan dari alam semesta dan tidak akan pernah kembali lagi. Lin Suan berkata, Serahkan padaku. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara, Dalong, sekarang terserah padamu. Masih ada beberapa kekuatan di dunia pedang yang bisa digunakan. Lin Suan selalu menyimpan kekuatan dunia pedang. Bahkan jika dia menggunakannya, dia hanya akan menggunakan sebagian saja. Namun kali ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa. Karena hanya dengan menerobos formasi Void maka ia bisa keluar. Dan begitu dia berhasil, Dia akan menerima kekuatan keluarga dan sekte besar, serta Ras Kaisar. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, Bahkan melampaui kekuatan Ras Kaisar. Dan kekuatan itu, Lin Suan akan memberikan semuanya kepada dunia pedang. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini. Dalong mengangguk. Dia juga menantikannya. Dengan kekuatan sebesar itu, Setelah memberikannya ke dunia pedang, Siapa yang tahu berapa banyak yang akan diperolehnya kembali. Karena dia tahu bahwa jika hal itu terjadi, Seluruh dunia kemungkinan akan menghasilkan fenomena aneh yang tak ada habisnya. Banyak hal tak terduga akan terjadi. Dan Lin Suan, Jika dia ingin terus tumbuh cepat dalam situasi seperti itu, Dan bahkan bertarung dengan beberapa keberadaan kuno. Kemudian, Dia harus mengandalkan dunia pedang. Oleh karena itu, Kali ini, Lin Suan membuat keputusan yang paling tepat. Dalong juga sangat mendukung. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya Untuk mengaktifkan jiwa pedang naga agung. Mempersiapkan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Serang. Dengan suara gemuruh, Murong King Cheng dan orang-orang dari persatuan ilahi Melawan dekrit itu dengan sekuat tenaga. Di tubuh Lin Suan, Aura pedang berbentuk naga muncul dan menyelimutinya. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Ledakan. Ledakan. Jiwa pedang naga agung. Banyak orang dari Ras Kaisar berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Suan juga memiliki jiwa pedang naga besar, Yang sangat kuat. Namun, Orang-orang dari keluarga Gu juga mengerutkan kening. Meskipun jiwa pedang naga agung kuat, Itu adalah teknik suci ofensif. Akan tetapi, Apakah mereka dapat mematahkan formasi Void atau tidak masih belum diketahui? Anggota klan kekaisaran lainnya juga mengerutkan kening. Namun, Mereka sekarang hanya bisa mengandalkan Lin Suan. Huff. Tak ada gunanya. Huang King mencibir. Kekuatan formasi Void jauh di atas kekuatanmu. Kecuali Anda seorang kaisar yang bangkit kembali, Anda bisa lupa meninggalkan tempat ini. Begitu dia berkata demikian, Lin Suan meraung dan aura pedang di tubuhnya membumbung tinggi ke angkasa. Ia menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, Ia menyelimuti umat persatuan ilahi. Pergi. Mereka membumbung ke angkasa dan terbang ke angkasa. Void formation, Aktifkan untukku. Huang King mengaktifkan dekret vana dan mengaktifkan kekuatan formasi kekosongan. Retakan tak berujung muncul di kehampaan, Mengarah ke alam semesta. Terjadi pula kesengsaraan petir yang menyebar. Ini adalah formasi spasial yang sangat kuat. Kirimkan ke ujung alam semesta. Suara sedih terdengar. Formasi Void melepaskan kekuatan spasial yang tak terbatas. Ada juga darah kaisar di sana, Menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya merasakan kekuatan spasial yang kuat mencoba membawa mereka pergi. Lin Suan meraung dengan marah. Memotong. Naga itu meraung. Jiwa pedang naga agung menyerap kekuatan dunia pedang seolah-olah telah dibangkitkan. Di antara langit dan bumi, Pedang naga mekar dan berubah menjadi cahaya yang paling menyelaukan. Ia menebas ke arah formasi Void. Keduanya bertabrakan. Langit berbintang hancur dan alam semesta yang tak berujung berubah menjadi kegelapan. Tidak bagus, cepat bertahan. Orang-orang dari klan monark juga mengeluarkan persenjataan monark mereka untuk bertahan. Mereka merasa ngeri. Bagaimana jiwa pedang naga agung bisa sekuat itu? Lin Woody ini mungkin mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil. Semua orang menatap ke langit. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit, seperti pintu kematian. Tidak seorang pun tahu di mana lubang itu terhubung. Aduh. Wajah Huang King pucat pasti. Dia mundur beberapa langkah dan memuntahkan setegup darah. Pupil matanya mengerut. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Dalam konfrontasi tadi, dia terluka. Ini adalah hasil dari serangan balik formasi. Sebuah retakan telah muncul di formasi Void. Dia terluka. Sial, apakah dia tidak mengendalikan pihak lain? Mustahil. Bahkan jika formasi Void diserang, ia masih dapat mengirim anak itu ke alam semesta. Ia meraung dengan gila. 5.530. Lubang hitam besar di langit perlahan menghilang, dan semuanya kembali normal. Itu hebat. Senyum muncul di wajah Huang King. Sudah kuduga, anak ini benar-benar tidak mungkin bisa menahan formasi Void. Putri abadi mencibir. Lin Woody telah berteleportasi. Tidak ada yang bisa melawan mereka sekarang. Dia ingin menggunakan kekuatan gunung abadi. Wajah klan Huang Gu dan klan raja lainnya menjadi sangat jelek. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah Lin Woody tidak berhasil? Tidak, mereka putus asa. Bahkan harapan terakhir mereka, Lin Woody, sudah tiada. Bagaimana dengan mereka? Bukankah dia berhasil? Dao Denir Daun mengernyitkan dahinya. Pemimpin klan Ye menghela nafas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Formasi Void memiliki kekuatan dan darah kaisar manusia. Di sisi lain, klan Gu memiliki ekspresi aneh. Darah kaisar agung mereka sangat mengerikan. Itu seharusnya menjadi hal yang mulia bagi mereka. Namun kini, mereka terjebak. Sungguh ironis. Saat semua orang putus asa, sebuah suara datang dari luar formasi. Formasi Void biasa saja. Seorang kaisar manusia bukanlah masalah besar. Anda tetap tidak bisa menghentikan saya. Semua orang mendongak ketika mendengar suara itu. Apa? Itu suara Lin Woody. Ya Tuhan, suara itu terus terngiang di telinga mereka. Mungkinkah dia sudah pergi? Mereka menatap ke langit. Sekelompok orang muncul di langit. Orang-orang ini berasal dari persatuan ilahi. Mereka berdiri di sana dengan wajah pucat dan luka di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka terluka. Tapi mereka semua keluar. Dan berdiri di depan adalah seorang pemuda yang tampak seperti dewa. Itu Lin Woody. Surga. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil membawa anggota Divine Union pergi. Seruan pun terdengar. Pada saat ini, klan raja begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Mereka melihat harapan. Ini tidak mungkin. Huang King meraung gila, seakan-akan dia telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya. Formasi void itu mengerikan. Bahkan jika kau menggunakan senjata ekstrim, formasi itu masih bisa memindahkanmu. Tetapi mengapa Lin Woody melakukannya? Kenapa dia tidak teleportasi saja? Sial, aku tidak percaya. Dia meraung ke langit seolah-olah dia sudah gila. Wajahnya menjadi ganas. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Sang putri yang tidak bisa dihancurkan pun tercengang. Keanehan Lin Woody ini sebenarnya di luar dugaan mereka. Lin Suan berkata, Semuanya, ingat sumpah kalian. Aku akan menghentikan gunung abadi. Di dalam formasi, keluarga Ye, klan Kilin, klan Phoenix, dan yang lainnya semua membungkuk. Tuan muda mengundang mereka masuk. Kami akan menepati janji kami. Bagus. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan memimpin anak buahnya ke langit. Mereka akan mencegat gunung abadi. Pada saat yang sama, Huang King meraung, putri abadi, biarkan gunung abadi menyerang klan Phoenix terlebih dahulu. Sebuah suara melengking terdengar, menyebabkan anggota klan Phoenix menjadi sangat gugup. Sang putri abadi segera mengeluarkan lonceng hitam dan mengirimkan suaranya kepada sang putri abadi. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga sangat cepat. Setelah keluar, naga merah menggunakan kitab suci duniawi. Di bawah tanah, satu demi satu formasi bermunculan, menyerap spirit Phoenix yang tak berujung untuk transportasi. Setiap kali mereka berteleportasi, mereka akan muncul di langit yang berbeda. Wajah Lin Suan pucat. Saat dia terbang, dia menelan pil untuk pulih. Meskipun pedang tadi sangat mengerikan, dia telah menghabiskan kekuatan dunia pedang. Dia tidak mampu melancarkan serangan kedua. Untungnya, mereka masih memiliki tiga senjata kaisar. Pada saat ini, Lin Suan tengah mengirimkan suaranya kepada leluhur liar dan yang lainnya, meminta mereka untuk membawa guci pemakan surga. Pada saat yang sama, Yan Ruyu juga meminta iblis besar gunung kaisar iblis untuk membawa King Lian keluar. Mereka akan mengepung gunung abadi. Klan Phoenix juga mengaktifkan formasi Phoenix Api. Seekor Phoenix Api melebarkan sayapnya dan menyapu sembilan langit. Pada saat ini, sebuah kereta perang hitam muncul di langit. Di kereta perang itu, ada aura mengerikan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pagoda terbang keluar dari kereta perang. Pagoda itu berwarna hitam pekat, seperti gunung purba. Itu mengguncang dunia. Setelah serangan itu, gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung hancur, dan retakan yang mengerikan muncul di langit. Klan Phoenix terguncang oleh dampaknya. Bahkan Phoenix Api yang sedang melebarkan sayapnya pun meredup. Sialan, kekuatan macam apa ini? Rasanya mirip dengan senjata ekstrim. Berengsek. Gunung Abadi. Apakah Patriark dan yang lainnya terjebak? Tidak bisakah mereka kembali? Mereka tidak melihat pusat kekuatan klan Phoenix atau senjata kaisar. Hal ini membuat orang-orang klan Phoenix merasakan keputusasaan yang tak tertandingi. Menghancurkan. Sosok muncul di kereta hitam itu. Sosok itu adalah seorang pria berjubah hitam. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Dia adalah utusan pertama gunung abadi. Sepuluh utusan gunung abadi sebelumnya telah tumbang, hanya menyisakan satu utusan. Itu dia. Sekarang, dia ada di luar, bersiap untuk menyerang. Utusan pertama mencibir. Klan Phoenix tidak perlu ada. Kali ini, dia datang dengan kekuatan penguasa manusia. Sang penguasa manusia memberinya monumen ilahi. Itu adalah monumen batu hitam, dan dia dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Ia memiliki kekuatan penguasa manusia, dan ia dapat sepenuhnya mengaktifkan pagoda tertinggi dan kereta perang ini. Karena itu, ia kini dapat dikatakan sebagai seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau dan menyapu segalanya. Jadi bagaimana jika itu hanya formasi Phoenix api? Kekuatan immortal Sovereign bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sambil berbicara, dia mengaktifkan monumen batu hitam. Monumen batu hitam itu mekar, dan cahaya yang tak berujung serta kekuatan yang tak terpadamkan melonjak keluar. Pagoda di langit runtuh tanpa ampun. Burung Phoenix api meraung, dan retakan muncul di tubuhnya. Haha, mati saja. Dengan satu serangan lagi, burung Phoenix api itu akan hancur. Klan Kaisar Agung mungkin akan ditaklukkan olehnya. Memikirkan hal ini, utusan pertama menjadi bersemangat. Pada saat itu, seluruh klan Phoenix akan merangkak di bawah kakinya. Serang aku. Pagoda hitam di langit runtuh lagi. Tidak. Orang-orang klan Phoenix di bawah putus asa. Namun, pada saat yang paling kritis ini, sebuah teriakan pelan terdengar. Kamu berani menyerang klan Phoenix? Tak termaafkan. Begitu suara itu berakhir, pagoda lain muncul di langit. Itu adalah pagoda perunggu dengan kekuatan waktu. Pagoda itu langsung melesat ke awan dan bertabrakan dengan pagoda tertinggi. Keduanya bertarung, dan lautan darah membumbung tinggi ke angkasa. Seluruh angkasa hancur total. Cahaya bintang dari alam luar bersinar masuk. Itu diblokir. Klan Phoenix membuka mata mereka dan melihat pagoda tertinggi yang terhalang di langit. Mereka berteriak kaget. Itu adalah pagoda yang sunyi. Itu King Cheng. Putri King Cheng datang untuk menyelamatkan kita. Itu hebat. Aku tahu bahwa Putri King Cheng tidak akan menyerah pada kita. Orang-orang ini berteriak karena terkejut. Setelah jatuhnya Putri Feng Jiu, Murong King Cheng menjadi harapan Klan Phoenix. Pada saat kritis ini, Murong King Cheng benar-benar datang. Putri King Cheng, tolong bunuh musuh yang kuat. Berkatilah kami. Di bawah, teriakan-teriakan tiada henti terdengar. Murong King Cheng berdiri di atas sembilan langit. Dia memegang pagoda desolate di tangannya seperti Dewi yang tak tertandingi. Dia berkata, dengan adanya aku, tak seorang pun dapat menyakiti Klan Phoenix. Terima kasih.